Terima kasih 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 Ini pertanyaan sang murid Kepada Imam Syafie Kemudian apa Kata Imam Syafie Sudara Imam Syafie Apa kata Imam Syafie Iqat kira Anu'ala Kata Imam Syafie Jangan akan serai Allah Saga yang maha mulia di fitnah Katanya punya anak Adakah yang mengatakan Allah punya anak? Ayo saya tanya Adakah yang mengatakan Allah punya anak? Fitnah bukan? Fitnah bukan? Allah tidak punya anak? Allah tidak punya anak itu fitnah paling kejam di dunia itu Itu fitnah paling dahsyat Sudara Allah tidak punya anak di fitnah Punya anak Dan Nabi yang terima kasih Allah yang paling baik di fitnah yang paling baik di fitnah sebagai tukang sihir Tidak lolos dari kaki makinya manusia Wala Nabi Yul-Hudda Begitu juga Nabi Muhammad tidak luput dari kaki maki manusia Fakaifah anak Bagaimana saya? Subhanallah Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau Allah Saga yang maha mulia di fitnah Apalagi kita Sudara Kita banyak kacat Banyak jelak Banyak kurang Bampang Betul orang mencari kekurangan kita Betul? Allah yang tidak punya kekurangan Masih di fitnah Apalagi kita yang banyak Kekurangan Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya Imam Syafi'i ngajarin Tidak usah heran dengan fitnah dalam perjuangan Tidak usah heran dengan fitnah dalam perjuangan Tidak usah heran dengan kaki maki dalam perjuangan Kalau Allah yang maha mulia di fitnah Mabi makhluk yang termulia di fitnah Bagaimana kita? Jalan aja udah kita berangkat Terus sampaikan yang hat Walaupun lain rasanya Insya Kira-kira jelas tidak? Jadi pengajian di Atomah berhenti atau berjalan terus? Berhenti atau berjalan terus? Berhenti atau berjalan terus? Tapi Salah ala nabi Jadi Ustaz Suradi jangan kaget Memang FVI sekarang ini Ibat gadis desa yang jadi rebutan Alhamdulillah Bagaimana yang gak jadi rebutan? Saya buktikan Sudara Pokoknya kalau ada kejadian yang mengaitkan FVI Beritanya sebulan gak berhenti Betul? Betul? Di Medan ada dua ormas baku hantap Kudu-kuduan, bakar-bakaran Masuk TV sekali Selesai Besoknya gak masuk lagi Betul? Coba kalau FVI yang rebut Wah Itu kalau FVI yang penturan itu di Medan Apalagi ada yang mati Ada main bakar-bakaran Wah itu beritanya sebulan gak berhenti Waktunya hari Dipandang dari berbagai macam segi Nanti ada yang kasih judul FVI Bentrok sama warga Satu lagi judulnya FVI Beraksi lagi Satu lagi judulnya Inilah kebrutalan FVI Satu lagi judulnya Ini kebiadaman FVI Satu lagi judulnya FVI Kau dari apa? Wah macam-macam Dan nanti kalau udah beritanya begitu tuh Gak ketinggalan Indonesia Lawyer Club Ikut mengundang para bakar Nanti Karni Ilias bertanya kepada Profesor Bagaimana menurut Anda tentang FVI? Menurut saya FVI itu adalah penyaktif sosial Satu lagi pejabat dikatakan Dalam Departemen Dalam Negeri Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya kita akan kaji pulang Tentang keabsahan FVI sebagai Ormas Ditanya lagi satu tokoh Politisi Kalau menurut Anda bagaimana? Ya kalau menurut saya bubarkan saja FVI Oh nanti akhirnya satu lagi ditanya lagi Profesor Kalau menurut Anda bagaimana? Ya menurut saya memang FVI tidaklah yang ada di Indonesia Wah semua ikut bicara Ujung-ujungnya Presiden ikut angkat bicara Negara tidak boleh kalah dengan kokerasa Nah kalau FVI yang diliputkan begini tuh beritanya Betul? 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 Makanya saya katakan FVI lagi jajar putar Pokoknya kalau ada berita Soal FVI itu TV Wah Tidak berhenti-berhenti Betul? Betul? Tapi tidak ada urusan Kita jalan terus Lurus Pokoknya saya dan kawan-kawan di FVI Menjadi kereta api Tahu kereta api? Kereta apinya kereta api Air press Sudah lah Kalau udah kebaktunya berangkat Tidak ada urusan Penumpang naik Tidak naik Kereta jalan terus Betul? Terus ada mobil BMW yang ngehalangin Kira-kira ditubruk gak? Ada BK ditubruk gak? Ya begitu FVI gak peduli Mungkin ada orang kecil Orang besar Tubruk Terus Takbir Salam alam milik Masalah kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi saya mau tanya Berjuang di jaji-jaji Jalan terus atau berhenti? Berjuang di fitnah Berhenti atau jalan terus? Siap terus berjuang? Siap hadapi segala pentangan? Takbir Tidak Allah memberikan keberkahan kepada kita Amin Ya Rambat Anami Terima kasih.